Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Babak quarter final turnamen online Champion Chester Chester Abelmaster tadi malam Meloloskan Anis Giri ke semi final Setelah mengalahkan Ariantari Dengan 3 game, 2 kali menang, 1 kali remis Rames Babu Pragnananda juga lolos kawan Ini prestasi yang cukup membanggakan bagi Pragnananda Pertama kali bisa menembus babak semi final Setelah mengalahkan Wei Yi Bermain 4 game, 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali remis Ding Liren juga lolos setelah mengalahkan Mamet Yarov Dan Magnus Carlsen pun lolos kawan setelah mengalahkan David Anton Nantinya di babak semi final Anis Giri akan berhadapan dengan Pragnananda Dan Ding Liren akan ketemu Magnus Carlsen Dan untuk ulasan game yang akan kita otak atik ini adalah permainannya dari Ding Liren kawan Karena di video-video sebelumnya kita belum melihat permainannya Ding Liren ini Langsung kita ke atas papan kawan Dan Ding Liren tadi malam berhadapan dengan Mamet Yarov Dan ini merupakan game pertamanya Mamet Yarov pegang putih mengawali pembukaan dengan Pion D4 Dibalas Kuda F6 Pion C4 Dan disini Pion E6 Kuda F3 Anti Nimso Indian Defense Jika kalian melangkahkan Kuda C3 terlebih dahulu Kemungkinan Ding Liren akan bermain dengan Nimso Indian Gajah B4 kawan Oleh karena itulah Kuda F3 ini merupakan salah satu bentuk anti Nimso Indian Pion D5 Queens Gambit Decline Atau Gambit Menteri ditolak sekarang formasinya kawan Sekarang barulah Kuda C3 Dan Gajah B4 Kita bertransposisi lagi ke bentuk Rago Sin Defense Dan pada posisi ini kawan Langkah utama atau pilihan utama bagi putih di game-game sebelumnya Juga menurut Enjin adalah Gajah kepetak G5 kawan Pilihan nomor 2 Bertukar Pion C pukul Pion D5 Pilihan ketiga adalah bermain dengan Pion E3 Pilihan keempat adalah Menteri kepetak A4 kawan Seperti ini melakukan skak untuk mendapatkan Gajah Ini akan memaksa Kuda menutupnya di petak C6 Dan Hitam tidak mempunyai tempo atau kesempatan bermain dengan Pion C-nya Yang biasa didorong 2 petak seperti ini kawan Tapi Mamet Yaruk memilih langkah menterinya ke petak B3 Ini cukup berbeda dengan langkah menteri ke petak A4 kawan Walaupun sama-sama memberikan ancaman bagi Gajah Dan Hitam masih mempunyai kesempatan untuk bermain dengan Pion C5-nya oleh Ding Liren Membuat langkah pengorbanan Pion ataupun pertukaran Pion Kalau mau ya Gajah tinggal pukul balik disini kawan Dan diterima oleh Mamet Yaruk Pion D pukul Pion C5 Dan tidak langsung dipukul balik kawan Disini Kuda bergerak ke C6 terlebih dahulu oleh Ding Liren Untuk mempik up Gajah Agar Gajah ini tetap memberikan pressure di diagonal ini Atau tetap mengepin kuda C3 Barulah sekarang Gajah G5 oleh Mamet Yaruk Mengepin kuda kawan Dan disini kalian punya pilihan Apakah Pion D pukul Pion C4 Ataukah menteri ini bergerak ke petak A5 Atau bermain dengan Pion H6 terlebih dahulu untuk mengusir Gajah Bisa jadi kemungkinan akan jadi seperti ini Gajah pukul kuda Dipukul balik oleh menteri Sekarang Pion C pukul Pion D4 Jika kalian pukul balik menggunakan Pion Selanjutnya putih akan melangkah rokade panjang Mungkin itulah yang bisa terjadi Kita mungkin akan melanjutkan pertukaran perwira disini Sampai pertukaran menteri seperti ini kawan Apapun masih bisa terjadi kawan Dengan variasi seperti ini pun Memang terlihat posisi Pion putih di sayap menteri ini rusak Seperti ini mempunyai Pion-Pion yang terpisah Pion lemah Tapi di awal-awal pembukaan seperti ini Masih seimbang apapun masih bisa terjadi Oke kita kembali ke langkah aslinya Tapi saya rasa kalian tidak akan memilih langkah atau variasi seperti ini kawan Jika Pion H6 dilanjut dengan Gajah pukul kuda Saya rasa kalian tidak akan memilih variasi itu Karena kalian nanti akan mempunyai Pion yang rusak di sisi menteri Memang secara hitung-hitungan engine tadi terlihat cukup seimbang Tapi bagi pandangan manusia Ya cukup mengerikan posisi Raja tadi Oke disini tadi Ding Liran membalas dengan langkah menteri ke peta A5 kawan Untuk memberikan pressure bagi kuda ini kawan Atau ingin merebut Pion C5 Tapi dia menawarkan kuda kawan Jika diterima oleh Mamed Yawas seperti ini Tentu bangunan Pion hitam akan bertumpuk Di lajur F, lajur G terbuka Yang bisa juga dimanfaatkan oleh peteng hitam Raja mungkin akan bersembunyi disini atau di peta ini kawan Bisa jadi dilakukan oleh Raja Hitam Dan inilah tadi yang dilakukan oleh Mamed Yawas Menerima tantangan Ding Liran Gajah pukul kuda Tidak langsung dipukul balik oleh Pion G kawan Terlebih dahulu Pion D pukul Pion C4 dengan tempo ancam menteri Kalau kalian pukul gajah terlebih dahulu Ya putih akan mendahului pertukaran Pion seperti ini kawan Dipukul balik oleh Pion Lihat struktur Pion kalian Tercerai berai seperti ini Cukup risikan bagi Raja Kemungkinan Raja akan dipersiapkan Rokad panjang bisa jadi Akan dilakukan oleh Hitam nanti kawan Karena melihat posisinya juga jelek Di sisi Raja Jika ingin melakukan Rokad pendek Oleh karena itulah Ding Liran Pion D pukul Pion C4 terlebih dahulu Dengan tempo ancam menteri Dipukul balik oleh Menteri Putih Barulah sekarang Pion G ambil gajah Dan lajur G siap digunakan oleh peteng hitam Jika Putih nanti memutuskan untuk Rokad pendek Peteng C1 terlebih dahulu oleh Mamet Yarok Sekarang Menteri ambil Pion C4 Sekarang jumlah Pion kembali setara lagi kawan dan menantang pertukaran menteri Menteri menolak bergeser ke H4 Selanjutnya Raja bergerak ke I7 melindungi Pion dari ancaman Menteri Putih Di sini Pion G3 mempersiapkan jalur keluarnya gajah kawan Apakah ke petak H3 atau di Via Cento untuk persiapan Rokade Bisa jadi Di sini gajah pukul kuda skak Dipukul balik menggunakan benteng ancam menteri Menteri B4 Mengepin benteng juga incar Pion B2 kawan Jika Pion ini didorong tentu beteng akan tewas Dan Pion ini tidak bisa diselamatkan lagi Dan juga posisi menteri juga menantang pertukaran Jadi tak ada pilihan terbaik lainnya Tidak merima tantangan pertukaran menteri Mamet Yarok bertukar menteri Dipukul balik oleh kuda ancam Pion A2 Pion simple didorong maju ke A3 Kuda D5 ancam beteng Dan beteng turun ke C2 Di sini dingiliran melanjutkan pengembangan gajah terangnya Untuk mempersiapkan mungkin betengnya untuk diadu Bisa jadi kawan Di sini gajah G2 Persiapan Rokade pendek Mungkin Tapi dalam permainan tanpa menteri Biasanya pemain juga mempertimbangkan Untuk segera mengaktifkan rajanya ke pusat kawan Tidak lagi memilih untuk Rokade Mungkin raja tinggal naik Dan betengnya pun bisa juga segera keluar Di sini kuda B6 dimainkan oleh dingiliran Beteng bergeser ke petak C7 Ancam Pion di pick up oleh beteng B8 Selanjutnya Raja Putih naik ke petak D2 Persiapan mengeluarkan betengnya untuk ditumpuk Bisa jadi Di sini kuda D5 terlebih dahulu Mencegah Putih mempunyai tempo untuk menumpuk betengnya kawan Ancam beteng Beteng ke C5 Dan di sini Pion B6 dimainkan kembali mengusir beteng Beteng bergeser ke C4 Petak terbaik tadi mundur kembali ke petak C1 Ataupun ke petak C2 kawan Di sini nih Mamed Jaro berinisiatif mungkin menggeser betengnya Untuk mengincar Pion H ini Bisa jadi Diserang oleh gajah beteng kawan Dan beteng bergeser ke lajur H Incar Pion H7 kawan Agar beteng hitam ini tidak berani meninggalkan Pionnya ini Tapi dingiliran berani Membuat langkah pengorbanan Pion kawan Dia menggeser beteng H ke D8 Persiapan open scab Kuda ini siap meluncur ke arah yang diinginkan Nanti kawan memberikan disk cover check Mungkin ke petak F5 untuk mendapatkan gajah terang Bisa jadi Dan Mamed Jaro juga tidak terburu-buru ambil Pion H7 kawan Memang terlihat gratis Dia di sini melangkah kuda ke petak D4 Memblokade lajur D Mengancam gajah Juga incar kuda yang ada di petak D5 ini Dengan gajah terangnya kawan Gajah mundur ke E8 Sekarang Mamed Jaro mengeluarkan betengnya terlebih dahulu Tidak terburu-buru ambil Pion H7 Karena Pion ini jelas lemah kawan Tidak bisa di backup lagi Nanti bisa diambil oleh Mamed Jaro Pion F5 sekarang Membuka ruang bagi raja atau kuda Siap manuver ke petak-petak ini nanti kawan Disk cover check Dan persiapan Pion akan didorong Untuk memberikan tekanan bagi kuda Karena posisi kuda nanti kena pin Terlebih dahulu di sini Kuda langsung disikat oleh Mamed Jaro Dipukul balik oleh beteng Dan beteng mengepin kuda Pion siap dimainkan Kuda akan tewas Oleh karena itu raja mundur ke E1 oleh Mamed Jaro Beteng C5 menantang pertukaran Ditolak kuda B3 Mempersilahkan pertukaran di petak C1 Tantangan ditolak oleh Ding Liren Dia menggeser beteng ancam kuda Dan ingin mendapatkan pion yang ada di belakang kuda ini kawan Kuda di backup dengan beteng C3 Selanjutnya adalah pion A5 Di sini pion E3 Dimainkan oleh Mamed Untuk memberikan opsi bagi raja Jika ingin naik ke petak terang atau ke petak gelap Juga untuk mengontrol petak-petak ini kawan Untuk juga dukungan bagi kuda Manuver ke petak D4 ke depannya Bisa jadi Beteng B7 oleh Ding Liren Mengawasi petak C7 Agar beteng putih Tidak mempunyai kesempatan Untuk ancam raja nantinya Pion A4 Dimainkan oleh Mamed Jaro Ancam beteng Beteng bergeser ke D5 Dan di sini beteng baru ambil pion yang ada di petak A7 Gajah juga mendapatkan pion yang ada di petak A4 Di sini kuda D4 Untuk menghindari tekanan dari gajah Juga persiapan untuk bergerak ke petak yang lain kawan Apakah nanti manuver ke petak-petak ini bisa jadi Dan dibalas dengan gajah bergerak ke petak D7 kawan Dan Mamed Jaro Melangkah pion F4 Mencoba menghentikan laju pion hitam ini kawan Kalaupun sekarang pion ini didorong Masih bisa dipukul balik oleh pion Mungkin dipukul balik oleh beteng ancam pion ini ke depannya Di sini beteng bisa mundur Atau naik ke petak H8 Ataupun raja bisa naik ke petak D2 Menghindari pimpinan Juga bisa dilakukan oleh putih Atau kedua pemain kawan nantinya Di sini Dengliran lebih tertarik bermain dengan pion sayap menterinya Dengan pion B5 Dan Mamed Jaro Di sinilah kawan membuat langkah kesalahan pion B3 Langkah terbaik pada posisi seperti ini kawan adalah beteng H8 Kemudian nanti bergeser ke lajur A kawan Untuk mengincar pion A ini nantinya Itulah pilihan terbaik sebetulnya Kalaupun sekarang pion B4 dimainkan Ya beteng tinggal bergeser ke C2 Jika dimainkan lagi untuk ancam beteng Seperti ini kawan Ya beteng bisa naik Mungkin ke petak C3 Ataupun naik ke petak C4 Ke C1 Tidak ada masalah kawan Kalaupun sekarang pion ini didorong Ya beteng inilah yang akan bergeser ke lajur A kawan Dan posisi permainan tetap seimbang Tapi di sini kawan Tadi Mamed Jaro tidak memilih beteng H8nya Bermain dengan pion B3 Memberikan kesempatan pion B4 Dimainkan oleh Dengliran Ancam beteng Dan lagi-lagi kawan Mamed Jaro kembali membuat langkah kesalahan Dia menarik mundur betengnya ke C1 Di posisi ini tadi kawan Langkah terbaik bagi beteng adalah Bergerak cukup ke petak C2 Kawan nanti bergerak ke petak B2 ini Menghentikan laju pion hitam Jika sekarang pion Ampat dimainkan Tinggal kalian pukul dengan pion Jika diambil oleh gajah Ya kalian tinggal bergeser ke petak gelap ini Ke petak B2 Atau pada posisi ini Pion ini didorong Sama saja kawan Beteng siap kalian geser Untuk menghentikan laju pion Dan pion ini akan mendapatkan Dua tekanan dari putih kawan Beteng serta kuda Jika gajah ambil pion ini Untuk membackup pion Maka selanjutnya Beteng siap naik ke petak H8 Kemudian bergeser ke laju A Jika dihadang oleh beteng disini kawan Ya pion H4 ini siap kalian mainkan Dan dengan langkah-langkah presisi Permainan kemungkinan tetap akan berakhir mis Atau seimbang Dari kacamata engine tentunya kawan Tapi kalau kalian yang main di pos ronda Atau dengan Pak RT Atau dengan Pak Satpam Kemungkinan ya berbeda hasilnya Bisa menang bisa kalah Oke kita lanjut ke langkah aslinya kawan Disini tadi Beteng memilih turun ke C1 Perbedaannya disini Pion A4 sekarang Pion B pukul pion A4 Langkah kesalahan sebetulnya juga Disini tadi langkah terbaik Ya raja ini segera bergerak Untuk naik kawan Untuk membackup ancaman pion-pion hitam Tapi diladeni oleh Mamed Yaro Pion B pukul pion A4 Termasuk langkah blunder juga Memberikan kesempatan bagi pion maju Ke petak B3 Dan kalian sekarang sudah tidak bisa menghentikan Laju pion hitam di petak gelap Dengan peteng B2 tadi kawan Harusnya seperti ini langkah terbaik Tapi sekarang kalian menghentikannya Di petak B1 Dan ini memberikan kesempatan bagi pion Didorong lagi Dia tidak berhenti di petak B3 Dengan tekanan kuda dan peteng Tapi sekarang pion ini hanya mendapatkan Satu tekanan saja dari peteng putih Dan selanjutnya adalah Peteng A8 Lanjut Mamed Yaro Mencoba bergerak ke lajur A Langsung dihentikan oleh peteng hitam Di A5 kawan Sudah tidak ada kesempatan lagi Pion ini pion lemah Nanti bisa dipukul oleh gajah Ataupun peteng Tak usah dipikirkan kawan Dan disini Mamed Yaro belum mau menyerah Dia mencoba melakukan trik kecil Dengan peteng C8 Membuat langkah pengorbanan kawan Tapi jangan sekali-sekali ambil peteng ini Disini dingliran lebih memilih Ambil pion A4 Dan di posisi ini kawan Mamed Yaro menyerah Di langkah ke 39 Kalau pada posisi seperti ini Tadi kawan kalian tertarik Ambil peteng gratis ini Kontrol petak C6 akan hilang Akan memberikan kesempatan kuda Melakukan skak garbuan terhadap peteng Dan dengan langkah-langkah presisi Dengan variasi ini kawan Kemungkinan permainan juga Bisa berakhir miss Sudah tidak mempunyai kesempatan lagi Untuk mempromosikan pionnya kawan Jika hitam juga melakukan langkah-langkah yang presisi Putih melakukan langkah presisi Raja juga bersiap untuk mendekati pion ini kawan Pion ini bisa diambil oleh putih Nanti permainan bisa berakhir miss Oleh karena itulah Ding Liren tidak tertarik Ambil peteng gratis Karena dia sudah tahu ancaman garbuan ini Ding Liren tadi ambil pion yang sudah Bisa membuat Mamed Yaro menyerah Ancamannya adalah peteng A1 kawan Untuk mengajak pertukaran peteng Dipukul balik oleh pion Pion promosi Kalau kalian mencoba membackup petak A1 Dengan kuda di C2 Peteng kalian tewas Langkah terbaik adalah Peteng ini bergerak ke petak C2 kawan Untuk ambil pion ini Dengan melakukan pengorbanan peteng Peteng A1 Tentu peteng ini tidak bisa ambil pion kawan Karena posisinya kena pin Jadi peteng C2 lah yang ambil pion Maka peteng pukul peteng skak Dipukul balik oleh peteng Dipukul balik oleh peteng hitam skak Sampai disini saya rasa Tak perlu kita lanjutkan lagi kawan Hitam akan menang dengan keunggulan 1 petengnya Tapi jika kalian ingin agak lama permainan Tentu rajakan ke F2 Jika melakukan spak lagi Bisa bergeser ke petak ini Untuk menjaga pion Bisa jadi kawan Tapi tetap saja Hitam akan tetap menang kawan Oke itulah kawan Salah satu game Atau permainan dari Ding Liren Saat menghadapi Mamet Nyarup Pada game pertamanya Sekali lagi Mereka bermain dengan 4 game kawan Ding Liren menang 2 kali Kalah 1 kali Dan 1 kali remis Sudah bisa mengantarkan Ding Liren Menuju bapak semifinal Nantinya akan bertemu dengan Magnus Carlsen Semoga permainan kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!